Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Kecen Eptics Jadi teman-teman, di warung Kopi Kripto ini, kita akan selalu mengupdate setiap hari Info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency Bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung dan bermain di dunia kripto Baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk nongkrong-nongkrong, santai-santai sambil minum kopi Di warung Kopi Kripto Tarakan Kecen Eptics Sambil menikmati hidangan berupa info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi Tentang sebuah token atau koin dan sebuah proyek yang hari ini sedang bombing Hampir di seluruh negara yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia Yaitu sebuah koin yang bernama CoinPy dengan sebuah proyek yang bernama Pynetwork Jadi Pynetwork ini teman-teman adalah sebuah cryptocurrency yang masih dalam tahap pengembangan dan bertujuan Untuk menjadi mata uang digital yang dapat digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia Jadi cryptocurrency ini dikembangkan dengan teknologi blockchain yang inovatif Dan memanfaatkan kekuatan jaringan peer-to-peer untuk melakukan transaksi dan memvalidasi data Di dalam Pynetwork, pengguna dapat melakukan mining atau penambangan cryptocurrency Melalui aplikasi mobile yang telah disediakan di Play Store maupun di Apple Store Jadi teman-teman yang ingin menambang koin Pi bisa mengintal aplikasinya melalui Google Play atau melalui Apple Store Proses mining ini menggunakan konsep proof of stake yang berbeda dengan konsep mining cryptocurrency lainnya Pynetwork juga memiliki sistem keamanan yang kuat dan transaksi yang cepat serta biaya transaksi yang rendah Kemudian juga kita tahu bahwa Pynetwork bertujuan untuk menjadi cryptocurrency yang dapat diakses oleh siapa saja Di mana saja tanpa memerlukan investasi besar atau peralatan khusus untuk melakukan mining Dengan konsep yang inovatif dan potensi penggunaan yang luas Pynetwork memiliki peluang untuk menjadi mata uang digital masa depan Yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan jalan-jalan ke negara tetangga kita yaitu di Filipina Untuk mendapatkan info terbaru tentang perkembangan Pynetwork di wilayah Filipina Di sini ada sebuah informasi menarik dari Pynus Kita tahu bahwa Pynus Media ini adalah sebuah corong informasi bagi core team Yang menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh core team Dan juga menceritakan memuat info-info terbaru tentang pergerakan dari pionir yang ada di seluruh dunia Untuk hari ini kita melihat di sini dari tweet ini bahwa Pynetwork di Filipina Yaitu ekologi TPJ yang bernama Michael J.O. ini Akan menyenanggarakan acara P2D Meet & Greet Dan tanggal acara diharapkan akan ditetapkan pada hari minggu Pynetwork adalah sebuah cryptocurrency yang masih dalam tahap pengembangan Dan bertujuan untuk menjadi mata uang digital yang dapat digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia Acara P4D Meet & Greet diharapkan akan menjadi kesempatan bagi para anggota Pynetwork di Filipina Untuk bertemu, berinteraksi, dan berdiskusi tentang perkembangan cryptocurrency ini Acara ini juga akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan Pynetwork Kepada orang lain yang mungkin tertarik untuk bergabung di dalam ekosistem Pynetwork Kalau kita lihat teman-teman, ini yang menyenanggarakan event ini adalah Michael J.O. Kalau kita lihat di twitternya Beliau ini adalah seorang pionir juga Kemudian mengelola epimall.io Kalau kita klik epimall.io, ini adalah sebuah toko online Yang berada di dalam ekosistem Pynetwork yang dikelola oleh Michael J.O. Jadi acara ini teman-teman, seperti yang terlihat dalam gambar yang diunggah Acara ini akan diselenggarakan di arena yang dirancang dengan area 3 dimensi Dengan tampilan seperti bandara udara yang elegan Jadi hal ini menunjukkan betapa seriusnya Pynetwork dalam memperkenalkan cryptocurrency ini kepada masyarakat Filipina Jadi Pynetwork adalah salah satu dari banyak cryptocurrency yang terus berkembang di seluruh dunia Dengan konsep yang inovatif dan potensi penggunaan yang luas Cryptocurrency ini memiliki peluang untuk menjadi mata uang digital di masa depan yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja Kemudian dalam era web 3 dan dunia cryptocurrency Kehadiran Pynetwork di Filipina adalah langkah yang penting dan patut diapresiasi Jadi acara P4D, meet and greet yang akan datang Diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan cryptocurrency di Filipina Khususnya dalam perkembangan ekosistem Pynetwork Kalau kita lihat teman-teman yang melakukan event organizer ini adalah Michael.co yang merupakan founder dari epimall.io Kalau kita lihat tokonya ini sudah disiapkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Pi sebagai mata uang digitalnya Jadi demikian untuk update informasi ini teman-teman dari negeri tetangga Semoga ini akan menambah semangat kita untuk semakin terlibat di dalam ekosistem Pynetwork Untuk para sahabat Pynetwork yang belum KYC harap bersabar karena semua akan indah pada waktunya Akan segera tiba giliran Anda untuk merasakan atau mendapatkan KYC Kemudian bagi teman-teman yang sudah verifikasi KYC Silakan tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing setiap hari Oke teman-teman semoga informasi ini akan membawa semangat bagi kita semua Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh